ayo lanjut yuk, di sini Rp119 ada Toyota Camry 2005, manual transmission, odometernya di Rp297.000an eksteriornya E, interiornya E, mesinnya di sini ini di bagian headlamp, foglamp ini masih terbilang cukup oke banget masih presisi semua bodinya dan masih cukup normal sih kalau untuk odisi ini oke guys, kita langsung cek di sini ada Mitsubishi Delica nah kita langsung cek aja ini adalah Mitsubishi Delica 2000cc tahun 2016, automatic transmission Assalamualaikum Wr. Wb, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Tomotif balik lagi di Balai Lelang JBA ya hari ini kita lagi akan cek unit-unit apa aja yang lagi ready stock yang akan direlang pada hari Selasa di pekan ini di Balai Lelang JBA oke buat teman-teman yang sedang mencari unit-unit second atau unit mobil di luar sana siapa tau dari video ini ada unit-unit yang memang bisa menjadi bahan komparasi ya untuk teman-teman yang sedang mencari unit mobil-mobil second atau mobil bekas di luar sana oke, apa aja unit-unit yang lagi ada di Balai Lelang JBA ini lagi banyak banget ada kurang lebih sekitar 600 unit ya di Balai Lelang JBA ikutin aja video gue sampai selesai, semoga video ini bisa menjadi informasi dan manfaat untuk teman-teman semua oke guys, ini adalah Nissan Serena HWS 2014 Automatic Transmission disini warna silver, odometer di Rp60.000an nota pajaknya nih yang nggak ada nih di eksteriornya C, interior B, mesinnya di B open-nya Rp5.000.000, kita coba cek dulu ya ini di bagian dari sebelah kanan depannya, kondisinya masih terbilang cukup normal ini keseluruhan bodinya sudah dicet ya, panel-panelnya satu bodi warna silver seperti ini dan kondisinya masih cukup oke, velg masih OEM dari bawaan Serena-nya dan kondisi bannya masih kurang lebih 50%, headlamp, foglamp masih oke, grill masih terbilang cukup baik nih ini di bagian belakang dari Serena HWS, ada dua titik sensor parkir di belakang, divoger pastinya di kaca belakang dan kondisinya masih normal banget ya foglamp-nya masih oke, dan wiper-nya ini masih ada di bagian bawah, gua bilang sih kondisinya masih normal kita coba intip di bagian interiornya nih, oke guys ini di bagian interiornya dan kondisinya sih masih terbilang cukup oke jog-nya trim bawaan pabrik, kondisinya durable seperti ini, belum ada kusam sama sekali, warna hitam sporty banget ya di bagian dashboard juga masih oke, kondisinya masih cukup baik sih untuk di bagian interior nih, kondisinya masih terbilang B ya oke guys, ini adalah Nissan Serena HWS tahun 2014, automatic transmission, odometri di 60 ribuan pajaknya nih, nota pajaknya nggak ada jadi teman-teman bisa langsung cek nih di bagian platformernya ya, untuk di cek online seperti ini eksteriornya C interior B, mesinnya di B, di open di harga 5 juta rupiah oke, jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di jba.co.id di balai lelang jba oke guys, ini adalah Honda Odyssey 2400 cc, tahun 2016, automatic transmission, warna hitam, odometer di 95 ribuan pajaknya member 2020, interior B, interior B, mesinnya di B, di open di 330 juta rupiah, ada di lot 29 kondisinya sih masih serba B, dan ini terbilang cukup oke ya, kondisinya masih mewah banget cat semuanya masih original, belum ada yang di cat ulang nih guys velgnya masih OIM dari bawaan Hondanya, kondisi ban 70% kurang lebih keseluruhan nah ini di bagian headlamp, foglamp ini masih terbilang cukup oke banget masih presisi semua bodinya, dan masih cukup normal sih, kalau untuk Odyssey ini cuma 330 juta rupiah, kita coba cek nih di bagian belakangnya oke guys, ini di bagian belakang dari Honda Odyssey, masih normal juga, stoplampnya masih oke banget di fogger pasti di bagian kaca belakangnya, belum ada titik sensor parkir di belakang jadi ini hanya butuh dicuci dan dipoles lagi, kondisinya akan makin oke lagi nih Odyssey-nya nih oke guys, jadi di bagian interior dari Odyssey, dan masih cukup oke banget kayak masih bawa showroom, joknya masih kulit dan oke banget kondisinya ya door trimnya masih terbilang cukup oke, ada wood panelnya juga ya, masih oke banget, masih mewah nih bagian dashboard dan juga setir masih oke, head unit masih bawaan dari pabrikan dan kondisinya masih oke banget di bagian interior, masih cukup baik nih oke guys, ini adalah Honda Odyssey 2.4, 2016 automatic transmission odometer di 95 ribuan, exteriornya B, interior B, mesin B, pajaknya mati di bulan 10, 2020 di open di 330 juta rupiah teman-teman yang tertarik dengan Odyssey 2016 ini, langsung cek di jwa.co.id oke next guys, disini kita ada Mitsubishi Xpander, yang GLS 2019 nih manual transmission, odometernya masih di 36 ribuan pajaknya mati nih, di Januari 2021, di exterior C, interior C mesinnya di B di open di 150 juta rupiah, kita langsung coba cek aja dulu nah kalau kondisi disini sih, ada beberapa baretan kasar ya, di bagian sebelah kanan bempernya ini teman-teman bisa langsung cek nah ini sudah ada bagian kasarnya, tapi headlamp, foglamp masih oke, dan masih presisi juga nah ini di bagian sebelah kiri dari depan, kondisinya, bannya sudah diganti dengan velg cadangannya ya jadi bagian bemper bawahnya pun juga sudah ada beberapa kasar nih, baret-baretan jadi ini harus butuh banyak di repair emblem atau emboss dari Xpander di bagian hoodnya sudah nggak ada ya nah ini salah satu PR juga ini kondisinya sisanya masih normal, coba kita cek di bagian belakangnya nih oke guys, ini di bagian belakang dari Xpander, kondisinya masih cukup normal headlamp masih oke, belum ada baretan kasar ataupun masih terbilang cukup oke ya jadi ini masih belum ada bekas nabrak, jadi PRnya tuh di bagian depan aja, jadi banyak banget baretan-baretan kasar dan juga harus di repair dan juga di repaint kita intip bagian interiornya oke guys, ini di bagian interiornya, kondisinya sih masih terbilang cukup oke di bagian joknya, cover ya, di sini dan konsol tengahnya masih terbilang cukup baik nah ini di bagian dashboardnya juga masih oke, belum ada kusam di bagian setir jadi kondisinya masih terbilang cukup baik nih di bagian interiornya oke guys, ini adalah Mitsubishi Xpander 2019 tipe GLS, manual transmission ya odometer di 36 ribuan, di exterior C, interior C mesinnya di B, di open di 150 juta rupiah jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id untuk Xpander GLS ini ya oke guys, lanjut, di sini ada Daihatsu Xenia 2017, manual transmission ini masuknya ke 1400 cc ya odometer di 72 ribuan, pajaknya mati di bulan 11, 2020 di exterior C, interior B mesinnya di B, di open di harga Rp 97.500.000, kita langsung cek aja sekelilingnya di bagian exterior, di sebelah kanan masih terbilang cukup oke, hanya ada beberapa kusam ya lalu di velgnya masih OEM dari bawaan Daihatsu nya dan kondisi banyak kurang lebih sekitar 60%-an ya headlamp dan juga fog lamp masih terbilang cukup oke nih nah ini di bagian sebelah kiri dari depan, terlihat agak kusam sedikit sih di bagian sisi bodi sebelah kirinya sisanya sih ada beberapa baret-baret halus dan juga ada, ini kusam sih kalau menurut gue jadi kurang enak dipandang, jadi harus butuh dipoles lagi kita intip di belakangnya nih, ini kondisi di bagian belakangnya, fog lampnya masih oke banget nih kalau gue bilang masih terbilang cukup shiny ya oke kita intip di bagian interiornya oke guys, ini di bagian interiornya, untuk di jok ini gabungan antara di bagian luarnya ini kulit di bagian tengahnya ini adalah durable ya, atau bagian trim bawaan pabrik kondisi masih terbilang cukup, manual transmission, dashboardnya masih terbilang cukup oke head unit masih bawaan pabrikan, belum ada kusam di dashboard, di door trim dan juga di bagian stir termasuk di plafon ya, jadi kondisinya masih terbilang cukup nih menurut gue di interior oke guys, ini adalah Daihatsu Xenia X ya, masuknya ke 2017 odometer di 72 ribuan, pajaknya mati di November 2020 eksterior C, interior B, mesinnya di B, di open di harga 97.500.000 buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di jba.co.id oke guys, lanjut, disini ada Mazda CX-9 yang kemarin gue baru preview aja sekarang kita review sedikit, ini adalah Mazda CX-9 tahun 2009, automatic transmission masuknya ke 3700cc ya warnanya silver, odometer di 175 ribuan eksterior C, interior C, mesinnya di C, di open di 129 juta rupiah kita langsung cek aja sekelilingnya untuk di bagian eksterior, ini masih terbilang cukup normal di tahun 2007 ya dan walaupun kondisinya ada yang bagian sebelah kiri sudah di repaint bagian sebelah kanan ini, ini masih orisinil nih velg masih OEM dari bawaan Mazda-nya dan kondisi bannya masih kurang lebih 60% ya masih normal nih untuk di bagian bodinya, masih presisi dan ada beberapa yang harus di sped nih kayak di bagian bumper bawah ada baret kasar, kita cek di sisi satunya oke guys, ini di bagian sisi sebelah kiri dari depan memang sudah agak terlihat di repaint ya untuk seluruh panel sebelah kiri ini dan kondisinya sih masih terbilang cukup apik sudah ada bagian pecah-pecah dempulnya di bagian bumper bawahnya headlamp masih oke, foglamp masih oke kondisinya masih cukup normal, kita coba intip nih di bagian interiornya oke guys, ini di bagian interior dari CX9 2007 full fitur ya, jadi fiturnya ini cukup modern pada tahunnya ujoknya kulit rim bawaan pabrik masih terlihat cukup oke dan butuh dibersihkan, ada beberapa yang pecah-pecah juga di bagian driver sudah ada cruise control dan juga sudah ada audio switch steering wheels di bagian setirnya head unit masih bawaan dan kondisinya semuanya masih oke dan digital kondisinya ini masih terbilang cukup ya nah ini ada sunroofnya di bagian atasnya dan kondisinya sih masih cukup normal, masih oke dan interior ini masih terbilang cukup baik ya untuk di bagian CX9 ini oke, di bagian sisi belakang juga masih terlihat cukup elegan stoplamp masih oke, ada titik sensor parkir di bagian belakang di fogger pastinya dan kondisi catnya masih oke sih menurut gue oke guys, ini adalah Mazda CX9 2009 ya, automatic transmission dan odometer di Rp175.000an eksterior C-interior C mesinnya di C, pajaknya Februari 2021 dia diopen di Rp129.000.000, ada di jba.co.id oke guys, ini adalah Mazda CX5 2500cc, tahun 2016 automatic transmission, odometri di Rp72.000an nota pajaknya nih yang nggak ada eksterior C-interior B mesinnya di B, diopen di Rp242.000.000 nah ini mobil nota pajaknya yang nggak ada teman-teman bisa cek aja di plat nomernya platnya habis di bulan 10 2021 untuk di bagian eksterior ini masih terbilang cukup oke banget ya ada corner sensornya di bagian depannya headlamp masih oke, grill juga masih oke termasuk di bagian nut-nutnya semua masih presisi ya nah ini di bagian velgnya masih OEM dari Mazda kondisinya warnanya gunmetal seperti ini dan bannya ini masih kurang lebih sekitar 70% keseluruhannya nah ini di bagian belakangnya kondisinya masih oke banget ya ada 4 titik sensor parkir di bagian belakangnya sudah ada divogger pastinya untuk SUV ini masih oke nih gue bilang, kondisi catnya juga masih shiny banget nih di bagian interiornya masih terbilang cukup oke nih dan di sini masih oke joknya kulitnya masih terbilang cukup baik oke guys, ini adalah Mazda CX5 2500cc tahun 2016 automatic transmission ya odometri di Rp72.000an, nota pajaknya yang nggak ada eksterior C-interior B mesinnya di B diopen di Rp242.000.000.000 dia ada di jba.co.id oke guys, sekarang kita ada di Toyota NAV1 2000cc, ini yang tipe V tahun 2014 automatic transmission odometri di Rp77.000an pajaknya mati nih di bulan 4-2020 kemarin eksterior B, interior B mesinnya di B diopen di Rp151.000.000.000.000 nah kita langsung aja coba cek sekilas di bagian eksterior sih masih terbilang cukup oke velg masih OEM nih dari bawaan Toyotanya headlamp, foglamp masih oke ada dua titik corner parkir di bagian depannya Kita intip coba di sisi satunya Oke, di bagian sisi satunya juga masih terbilang cukup oke Masih normal ya di bagian sebelah kiri dari depan nih Kita langsung intip di bagian belakangnya Di bagian belakangnya masih terbilang cukup baik ya Belum ada baretan-baretan kasar Ada divoger pastinya di bagian belakang Ini nav yang tipe V Ada 4 titik sensor parkir di belakang Stop lamp masih terbilang cukup oke Dan kondisinya masih cukup normal Kita intip nih bagian interiornya Oke guys, ini di bagian interior dari nav 1 Joknya masih terimbauan pabrik Kondisinya blue-drew seperti ini Belum ada yang kusam ya di bagian jok dan juga door trim masih oke Dan di bagian dashboard serta di bagian konsolnya masih oke banget Setirnya perpaduan antara kulit dan juga wood panel Kondisinya masih terbilang cukup baik ya Oke guys, ini adalah Toyota Nav 1 2000 cc tipe V 2014 automatic transmission Odometer di Rp77.000an Pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin Eksterior B, interior B mesinnya di B diopen di Rp151.000.000 Jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id Ayo lanjut yuk, disini road 119 Ada Toyota Camry 2005 manual transmission Odometernya di Rp297.000an Eksteriornya E, interior B, mesinnya di C nih Jadi banyak banget PR-nya di eksterior dan juga di interior ya Salah satunya disini dongkrak Toolkit dan juga velgnya imitasi Dan nggak ada semua sekali Terus kenalponnya juga imitasi Bola mati, beberapa docknya juga nggak ada Lalu di bagian interior nih kursi pengemudi sobek Unitnya juga nggak ada Jadi kita harus ganti Ini PR-nya juga agak banyak di interior Di mesinnya ini ada rembes ya Olinya, terus kondisi transmisi cukup Dan untuk buka kunci dari remotnya nggak ada Kuncinya cuma satu Nah di open di harga Rp35.000.000 Kita langsung cek aja dulu sekelilingnya Nah ini di bagian dari eksterior dari Camry-nya Kondisinya memang velgnya sudah kaleng seperti ini Ada banyak PR ya Baret-baretan kasar di bagian depan seperti ini Headlampnya masih terbilang cukup baik Sisanya catnya nih agak kurang apik ya Jadi harus disiram lagi Dan diganti lagi velgnya Biar kondisinya lebih elegan Nah kita langsung cek di bagian sisi satunya Nah ini di bagian sisi sebelah kanan dari depan Ada dock velgnya BMW ya Dua-duanya kalau yang tadi nggak ada Jadi ini masih dock plastik dari BMW-nya Kondisinya juga sama aja Masih kusam dan harus butuh banyak repair lagi Tapi kondisinya sih masih terbilang cukup lempeng sih Belum ada baretan-baretan kasar Hanya ada beberapa bodi yang harus di repair Kayak di fender ini ya Nah di fender ini bekas ada baretan-baretan kasar Jadi harus butuh di chat ulang dan di repair lagi Kita coba intip yuk di bagian interiornya Oke guys ini di bagian interiornya sih Terbilang masih agak cukup Yang jognya sobek itu di bagian driver Dan itu masih bisa di retrim ulang Tapi agak banyak kusam ya di bagian konsol tengah Dashboard, setir ini masih terbilang cukup Plafon juga masih terbilang cukup nih Nah ini di bagian belakang Kondisinya seperti ini Masih terbilang cukup normal ya Tipe G 2400 cc Stop lem masih oke Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang nih Oke guys ini adalah Camry G 2005 manual transmission Di bagian odometri di 297 ribuan Pajaknya nih mati di bulan 5 2019 Eksteriornya E interior E mesinnya di C di open di 35 juta rupiah Kondisinya seperti ini Tadi teman-teman sudah melihat ya Kalau tertarik dia ada di jba.co.id Untuk saat ini Oke guys kita langsung cek Di sini ada Mitsubishi Delica Nah kita langsung cek aja Ini adalah Mitsubishi Delica 2000 cc Tahun 2016 Automatic transmission Warnanya sih masuk abu-abu gelap Seperti ini odometri di 63 ribuan Pajaknya mati di bulan 5 2021 Eksterior B Interior B mesinnya juga di B Di open di harga 237 juta rupiah Kita langsung cek aja Coba sekeliling Delica 2000 cc Kondisi masih serba normal Masih serba B Velgnya juga masih OIM dari Mitsubishi nya Kondisi bannya kurang lebih 55% Dan ini butuh dicuci dan dipoles lagi ya Biar kondisinya lebih oke Dan seperti ini tampak dari depannya Grill masih oke Stop lamp dan juga fog lampnya masih oke Masih presisi semua di bagian bodinya Termasuk di bagian sebelah sisi Samping bodinya kiri dan kanan ya Dan ini catnya juga masih oke semua Hanya di bagian sebelah panel kiri nih Untuk pintu depan dan juga pintu tengah Sudah dicat ulang Terlihat dari sini Gak tau dari kamera ya Cuman sisanya masih original semua Dan kondisinya sih Kayaknya belum ada yang kena nih Oke guys ini di bagian interiornya Seperti biasa masih oke banget Joknya masih trim bawaan pabrik Belum ada kusam di bagian jok dan juga door trim Dashboard dan juga setir masih oke banget Dan kondisinya nih masih Sangat baik sih untuk di bagian interior Dengan mobil Delica ini ya Nah ini di bagian sisi belakangnya Semuanya masih oke Stop lamp masih oke Dan kondisinya belum ada Yang nabrak sama sekali nih Untuk di bagian belakangnya Ini adalah Mitsubishi Delica 2000cc tahun 2016 Automatic transmission Autometer di Rp 63.000an Pajaknya masih hidup sampai bulan 5 2021 2021 exterior B interior B mesinnya di B Di open di Rp 237.000.000 di jba.co.id Oke guys that's it for today Sekian aja liputan dari balai lelang JBA ini Buat temen-temen yang tertarik Langsung cek di deskripsi Atau langsung hubungi balai lelang JBA Di jba.co.id ya Jadi semoga informasi ini bisa menjadi informasi Yang bermanfaat untuk temen-temen semua Oke jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya Gue Dauzo21 signing off Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax